eh siapa tuh kok kasihan gitu ah kasihan ah di sini aku lapar ah kenapa enggak masuk ke dalam aja ya aku enggak punya uang karena-karena aku juga pakai baju kayak gini malu aduh kok ribet gitu sih kan keren outfitnya yudah Ayo kita kesana makan yuk Ayo a Hai guys aku Deki dan aku lagi ada di SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya nih nah katanya di sini tuh lagi ada event seru loh yaitu Tremesi Teres yang ketiga SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya ini keren banget deh selalu memfasilitasi siswanya untuk mengaplikasikan ilmunya melalui kegiatan seru setiap tahunnya kali ini ada Tremesi Teres ketiga yang mendorong siswanya untuk mengaplikasikan ilmu kewirausahaan sebagai salah satu ilmu penting untuk memajukan ekonomi dan kehidupan sosial Tremesi Teres ketiga menjadi bertanda bahwa acara seperti ini sudah dilaksanakan di tahun yang ketiga kali ini mereka mengangkat tema Harmoni Nusantara dengan menestarikan budaya lokal Indonesia terutama makanannya Tremesi Teres ketiga makin lengkap dan seru nih guys dengan diadakannya lembah vlog dan storytelling bagi siswa SMP se-surabaya bagi lomba storytelling mereka menceritakan kisah-kisah dongeng dan cerita rakyat dengan percakapan bahasa Inggris Wah emang top banget deh sekolah yang satu ini acaranya nggak hanya dirancang untuk siswanya tapi juga untuk siswa SMP yang ikut di acara ini ada yang pastan makanan dan minuman bertemakan pulau di Indonesia yang di acara ini guys yaitu Burneo Jawa Sumatera dan Bali masing-masing menjual makanan yang berbeda-beda hmm yang ini enak yang ini juga enak apalagi ini hmm jadi bingung deh ampun hmm emang paling penasaran sama SGI ini guys alias seke koreng iwak endok kayaknya istilah SGI emang lagi naik ya akhir-akhir ini hehehe untuk minumannya Deki pilih es kepal guys karena kayaknya ini yang paling seger di tengah-tengah panasnya Surabaya dan yang pertama Deki udah beli tinggi NGGI yaitu sebuah goreng iwak endok dan juga Deki sudah beli es kepal soklat guys soklat guys Asi gorengnya tuh kerasa banget ya guys serempahnya Apalagi ditambahi iwak endok dan juga ayamnya Apalagi ditambahi kres krenyesnya jadi kerupuknya Menurut aku rasa nasi gorengnya enak banget nih guys Kita lanjut ke es kepalnya Es kepalnya juga enak Coklatnya tuh berasa banget kayak lumer gitu di mulut Terus juga ada taburan bubuk coklatnya dan juga taburan serealnya Jadi berasa banget dinginnya Nah udah dulu ya guys karena Deki udah kenyang banget nih Dan Deki juga mau liat lomba storytellingnya lagi Nah katanya sih ya lomba storytellingnya sampai nanti malam Jadi balik lagi di teks club Bye bye